Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat rekan semuanya tempatnya saat ini kami tanggal 8 Juli 2023 inilah kondisi jebolnya dari jembatan gelidik 2 tempatnya di desa Asido Renggo kecamatan Ampelgading yang baru kemarin tanggal 7 Juli 2023 jembatan ini dimusnahkan datangnya lahar banjir dari Gunung Semeru Oke rekan kita ikuti bagaimana seperti jembatan gelidik 2 ini yang ada di desa Sidor Renggo jadi tampak seperti ini rekan ya pagi hari ini beberapa petugas yang ada di samping kami sendiri masih mengukur langsung respon ya artinya baru kemarin tanggal 7 kejadian tanggal 8 pagi sudah ada respon ini mungkin ada pengukuran-pengukuran seperti ini jangan lupa like komentar dan subscribe jadi jembatan gelidik 2 ini rekan yang ada di desa Sidor Renggo ini memutuskan jalur penghubung dari Malang menuju Lumajang saat ini kami posisi ada di batas kota Malang ya di bagian depan sana tampak ini adalah masuk wilayah Kabupaten Lumajang ya jadi dengan kejadian kemarin tanggal 7 Juli 2023 nah jadi putus jembatan gelidik 2 ini menghabikatkan jalur untuk Lumajang Malang atau sebaliknya Malang Lumajang menjadi putus total dan tampak pagi hari ini juga masih dalam pengukuran ini dari dari PUPR ya ini sudah respon cepat artinya tanggal 8 ini sudah ada tindak lanjut oke coba kita melihat di bagian belakang saya nanti rekan ya kita ikuti yang ada di bagian belakang kita akan berupaya untuk memberikan bagaimana seperti sungai ini ini seperti ini masih ini jadi rumah yang dibersihkan ini tidak lain tidak bukan adalah rumah yang di atas sungai coba kita melihat sungainya rekan ya nah yang seperti ini nah ini jadi masih aktivitas pembersihan kembali karena posisinya memang ini dihantam ini rekan ya jadi ketinggian sungainya memang sedang lebih batas karena saya saat ini seperti ini coba nanti kita akan ke belakang lagi rekan ya nah seperti ini rekan dan nanti mungkin kita akan ke sini rekan ya bagian belakang sana untuk pengambilan gambarnya ya 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 jadi ya ini masih ada beberapa ini ya kegiatan ya semampu mungkin sebisa mungkin masih di perbaiki seperti ini ini beberapa petugas dari PO ya sudah datang ya nah inilah dampaknya seperti ini rekan kalau kita lihat itu ada rumah ya yang di atas sungai seperti ini nah ini kondisinya memang sudah cukup memprihatinkan ya nah seperti ini ya itu ada beberapa mungkin ada dengar audio pemotongan kayu ya jadi jembatan sendiri itu ada di sini rekan ya nah di bagian sini sama sini ya nah ini perbatasannya ya ini ada perbatasan tapi sudah tertutup ya putus jembatannya kondisinya seperti ini ini untuk yang di bagian bawah rekan tapi kami tidak bisa untuk turun lagi ke bawah kami sudah berupaya berusaha mendekati untuk ngambil posisi dari sini dengan seperti ini perjuangannya ada beberapa warga di sini seperti ini jadi perlu perjuangan karena tanah ini sendiri tanahnya masih tandus saat kita melangkah masuk di bagian tanah ya bisa 50 cm lebih ke dalamannya ini saat kita injak tadi karena di sini ada beberapa pepasiran ya seperti ini jadi mereka harus kita harus diam dulu mencari jalan nah seperti ini dia harus lompat-lompat ini harus lompat-lompat dari batu ke batu yang lainnya seperti itu yang mau merapat ke sini atau masih mikir-mikir ya jadi saya dia harus lompat ya ya semuanya gak menyangka ya beberapa warga tadi yang sempat saya ketemui gak nyangka kalau jembatan gelidik dua ini seperti ini karena kedalamannya sendiri lihat kan ya kedalaman sungai sampai seperti ini sebenarnya sampai ke bawahnya bagaimana ya seperti ini sebenarnya tapi kenapa ini kedalamannya ini air sungai ini dari Semeru ya arah ini dari Semeru rekannya turun ke bawah sana ya dari Semeru turun ke sini nah ini jadi kenapa setinggi ini jembatannya bisa dilompati oleh air nah seperti ini arah air nanti rekan ya coba nanti kita lihat arah air dari mana sebenarnya ya kita ini nah ini kondisinya seperti ini ini beberapa petugas dari PO Babinsa Babin Kapnimas biaya kepolisian dan biaya koramel ya sudah menempati di bagian sana rekan ini ini adalah jembatannya rekan ya ini arah dari ini kalau boleh kami sampaikan ini arah dari Malang ya Malang untuk arah ke Lumajang ke Jembatan Prono Jiwo nah ini nah ini coba ini ada beberapa warga masih pembenahan ya di bagian rumahnya ya nah mungkin tampak ya nah ini ini kegiatannya warga ya karena rumahnya sudah separohnya sudah hilang wah sempat kaget juga ada teriakan teriakan gitu ya air dari mana kita lihat rekan ya Arak air dari sini rekan ya Arak air dari sini rekan ya sebenarnya ya di belakang kami ini ada Semeru rekan sebenarnya wah ini memang ada di sini beberapa titik air dari atas ya nah ini air ya yang putih-putih ini memang air rekan ya seperti ini air ini di samping kiri saya sendiri ini juga ini air ini ya inilah alam kalau sudah berkehendak semua itu adalah kehendak Tuhan ya jadi apapun kita nggak bisa berbuat setelah pasca kejadian ini ya baru kita bisa evaluasi baru menjadikan pembahasan atau pembicaraan ya tapi sebelumnya waktu itu ya seperti ini nah ini rupanya mau ke sini juga oh ada yang nggak lulus sampai ke sini itu balik lagi rupanya ini mungkin satu orang ini mau ke sini coba kita cari tekan ya yang lainnya ya coba kita indah kegiatan yang lainnya sebelum kita geser kita melihat posisi airnya ya airnya sendiri seperti ini jadi memang jembatan sudah putus ya ya tampak seperti ini rekan ya ini warung rupanya ya tapi warung ini sudah kondisinya seperti ini sudah nggak bisa deh karena lumpurnya udah naik ini dari Semeru jadi bersyukur kami perlahan-perlahan tadi masuk ke sini karena beberapa warga masih ada di jauh sana nanti rencana juga kami akan kesana rekannya karena di sini tanahnya sudah tandus sekali dan sulit untuk kita melangkah sebenarnya sebenarnya kita harus hati-hati ya coba kita geser lagi rekan ya ya rekan ini kita berupaya tadi dari bawah ke atas nah ini seperti ini kondisinya rekan ya kita ulangi lagi kita ulangi lagi seperti ini coba kita geser untuk ke depan rekan ya oke rekan demikian yang bisa kami tayangkan buatkan semuanya sekedar informasi kondisi daripada jembatan tidak ngelidik buah ini yang ada di desa Sidorenggo kecamatan Ambelgadi kota Malang tempatnya rekan ya demikian selamat hormat kami buat keluarga tidak lupa kami sampaikan selamat sehat bahagia terus bersama keluarga dimanapun akan berada dimanapun akan beraktivitas tentunya salam hormat buat keluarga akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat akan semuanya selamat menikmati